Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman Digital Marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini kita sudah masuk di bagian ke-5 tentang study case cara membuat website yang SEO friendly untuk affiliate marketing produk digital di Indonesia Nah sekali lagi saya ingatkan jika teman-teman belum melihat postingan sebelumnya silakan teman-teman lihat postingan yang sebelumnya dulu di sini sudah saya siapkan supaya teman-teman tidak bingung ya Nah di sini kita akan praktek jadi kita akan praktek membuat tiga halaman wajib menurut saya tiga halaman wajib untuk website affiliate seperti yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya tentang main map ataupun petas website yang akan kita buat kita akan mengutamakan tiga komponen ini jadi ada home page kemudian produk blog page dan blog page yang berisi arsip-arsip postingan baik itu arsip postingan review maupun postingan artikel ya Oke nah eh di sini untuk pemilihan time sendiri karena memang ini di apa di di diperuntukkan untuk affiliate dan mempromosikan banyak produk sekaligus dalam waktu bersamaan maka saya secara pribadi menjatuhkan pilihan menggunakan marketplace themes Nah kalau teman-teman ingin melihat keterangan selengkapnya tentang marketplace ini teman-teman bisa lihat di sini ya klik selengkapnya nah sebaliknya jika teman-teman berencana hanya mempromosikan satu produk dalam satu waktu maka teman-teman bisa menggunakan themes landing price sebagai pilihan keduanya sangat bagus silahkan teman-teman lihat dan pertimbangkan kalau mau menggunakan ya Nah untuk plugin sendiri sampai dengan saat ini sampai dengan video ini bagian kelima kita tidak perlu yang macam-macam ya bisa teman-teman masukkan plugin seperti biasa yang teman-teman pakai kalau untuk saya sih yang untuk compress gambar gambar ya biar kecepatan loading website ini menjadi cepat websitenya ringan nah kemudian plugin untuk SEO jadi seperti all-in-one SEOpack kemudian dan lain-lain ya rangmat kalau saya sendiri lebih prefer menggunakan rangmat bisa teman-teman lihat di sini ya nah eh Oke untuk untuk yang kita buat seperti ini nah langsung saja karena ini saya saya menggunakan themes WordPress jadi eh market kas jadi ketika teman-teman sudah apa namanya sudah mendownload Hai kemudian klik di sini ya klik di sini ya di sini ada marketplace tinggal diaktifasi kita sudah aktifasi Hai Oke ini sudah jadi tampilan di website kita sudah ini sudah berubah ya Nah memang ini eh blog ini memang saya peruntukkan untuk study case nah sudah jadi jadi nah disinilah letaknya untuk membuat peg sendiri sangat mudah ya kalau kita lihat disini nah ini ya karena kemarin sempat se-install apa ya sempat LMS jadi makanya ada-ada peg ini tapi peg ini sekarang sebenarnya sudah tidak berfungsi Hai kemudian privasi police ini biarin aja instruktur dashboard juga ini kayaknya kemarin ini install-install slow disini tapi tidak jadi oke sudah nah tiga halaman ini sedangkan homepack saya masih belum buat ya homepack ini adalah tampilan di depan sini nah silahkan nonton video turunnya cenggung halaman link homepack dengan elementor nah oke untuk bagian produknya sendiri seperti bentuknya seperti ini nah inilah makanya sampai saya bilang eh semi marketplace ini masih ada kaitannya dengan website roll model yang episode ketiga mungkin kalau bukan keempat ya ketiga kayaknya nah ini menggunakan konsep seperti ini untuk halaman tampilannya seperti ini jadi kita hanya eh apa Hai input produk gambar kemudian keterangan deskripsi singkat dia ada link menuju selespek ada kontak 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 ke WhatsApp kita ya jadi kita sebagai affiliate bertugas juga untuk menjawab pertanyaan dari calon bayar tentang produk yang kita tawarkan jadi paling tidak teman-teman tahulah apa yang teman-teman promosikan itu apakah software ataupun e-course ataupun eh plugin seperti itu nah seperti ini untuk blog sendiri untuk kumpulan artikel postingan ini sudah sesuai ya jadi homepack ini yang belum ada kemudian ada produk bag kemudian blog bag nah untuk eh ini sendiri homepack sendiri langsung saja kita demo ya kita demo disini ada homepack homepack nah homepack ini template nah ini masing-masing times berbeda ya jadi kalau disini saya mau buat homepack berarti saya menggunakan Elementor nah oke kalau ada script bisa dimusukkan disini kemudian hidden affiliate link lanjut saja Hai kemudian kita tekan publish Oke kemudian kita edit dulu menggunakan Elementor nah disini disini belum ada template kayaknya oke belum ada memangnya disini belum ada eh apa ya kira-kira yang yang bagus kita pakai ini ini yang free ada ya kelihatannya tidak ada Oke tidak masalah ya yang masalah ini bisa lain kali saja atau ya bisa lain kali Hai jadi intinya seperti itu tapi kayaknya masih kurang nih ini harus kita ano dulu nih apa namanya kita kita buat praktek ya langsung aja nih eh eh mana lagi admin Hai Oke kita install plugin dulu yang yang sekiranya perlu Oh di sini saya menginstall apa ya Hai hmm plugin plugin Elementor template nih ceritanya Hai template 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 ini juga bisa daya hai 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 apa yang mana ya Hai Hai template ini juga bisa dayanya Hai 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 sem masukkan kodenya Oke sudah aktif nah selanjutnya kita reload lagi nah sudah ada saya ingin install landing suite nah cuma kebetulan landing suite ini kayaknya perlu di update coba lihat dulu ya nah ini update oke jika sudah di update langsung kita reload lagi oke sudah ada oh belum ada juga ini oh kurang tahu nih mungkin belum di apa namanya belum di update nih kita di activate dulu ulang lagi coba kita tes landing kit ya kita tes landing kit apakah jadi pokoknya sudah ada oke coba landing kit oke activate oke sudah kemudian kita reload lagi nah ini landing kit apa ya selespek atau apa sih ceritanya ini karena ini demo ya demo nanti teman-teman silakan dibuat sendiri produk launch nah ini sekedar contoh ya demo saya pilih yang ini aja nah di di homepack ini bisa teman-teman pilih mana yang ingin ditampilkan apakah teman-teman ingin menampilkan arsi postingan blog ataupun menampilkan homepack yang teman-teman buat sendiri nah jika sudah teman-teman klik update dan kita lihat previewnya oke sudah mantap ya nah jika saat ini orang-orang mengunjungi nama domain admin.com nah dalam hal ini rahmandreviews.com maka tampilannya seperti ini untuk merubahnya kita login dulu kita kembali ke admin area lagi kemudian kita settingnya di bagian ini ya di reading nah kemudian homepack display homepacknya pilih homepack kemudian postpacknya pilih blog nah seperti itu kemudian kita klik save change nah jadi ketika orang mengunjungi website kita langsung diarahkan ke halaman homepack yang tadi sudah kita buat nah seperti itu konsep awalnya nah kalau kita menggunakan produk sebagai homepack maka ketika orang mengunjungi homepack nama domain.com gitu langsung nah sudah berubah jadi ada tampilan display produk nah inilah yang saya suka dari themes marketplace ini dan merupakan konsep yang akan kita pakai dalam study case yang kita buat nah sampai saat ini homepack oke produk pack oke dan blog pack juga oke untuk kontak pack ini opsional ya bisa teman-teman buat silakan tidak masalah kemudian ada halaman-halaman ini juga seperti yang kemarin saya sebutkan memang ada beberapa program affiliate seperti apa namanya adsense itu mengharuskan teman-teman punya halaman privacy policy dan halaman disclaimer ini nah saya kira itu cukup sekian ya untuk cara membuat halaman wajib ini jadi nanti di di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi produk kita untuk kita promosikan oke saya kira itu saja dulu sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh